Intro Sekarang kita akan melanjutkan materi dari minggu-minggu yang lalu Kalau kemarin kita sudah belajar Ibrom Mutajan Nisen Ibrom Mutama Filen Dan sekarang yang terakhir Ibrom Mutakoriden Jadi hukum Ibrom itu ada di tiga Ibrom Mutama Filen Ibrom Mutajan Nisen Dan Ibrom Mutakoribain Apa sih Ibrom Mutakoriben itu? Sekarang kita belajar secara bahasa Pengertiannya dulu apa? Ibrom Ibrom sendiri artinya memasukkan Secara bahasa Ibrom artinya memasukkan Memasukkan apa? Yakni huruf yang satu ke huruf yang lain Jadi memasukkan huruf yang satu ke huruf yang lain Itulah yang dinamakan Ibrom Kemudian Mutakoribain Apa Mutakoriben itu? Mutakoriben itu sendiri yang artinya adalah yang hampir Artinya apa? Hampir, hampir sama Sifatnya Kemudian Makrojnya Jadi huruf-huruf yang hampir sama Kemudian Ibrom Mutakoriben secara isti'alah Ibrom Mutakoriben itu terjadi Apabila bertemunya dua huruf Yang makroj dan sifatnya berdekatan Atau hampir sama Apa coba kira-kira Huruf yang sifatnya Kemudian makrojnya itu hampir sama Yang berdekatan Ya Bagus Hurufnya ya ini Kof dan kaf Kemudian lam dan ro Hampir sama Jadi dua pasangan ini Kof pasangannya kaf Kemudian lam pasangannya ro Jadi dua pasangan ini adalah Ketika bertemu adalah termasuk bacaan Ibrom Mutakoriben Apakah sampai di situ? Tidak Tapi kedua pasangan ini Syaratnya untuk bisa jadi Dinamakan Ibrom Mutakoriben Adalah Yakni ada dua syaratnya Oke Coba Dipahami lagi Ada dua pasangan Kof sama kaf Lam sama ro Dia bisa jadi Ibrom Mutakoriben Itu ada syarat Syaratnya Contoh orang Laki perempuan Bisa menikah ada Ada syarat Syaratnya Sama Ini juga bisa dikatakan Ibrom Mutakoriben Ada syarat Syaratnya Syarat yang pertama Huruf hija'iya itu Yang pertama Harokatnya Sukun Dan yang kedua Itu harokatnya Hidup Jadi Kofnya ini harus Mati Harus Sukun Kemudian kafnya ini Harus hidup Mau fatha Mau kasroh Mau dum Dumma Faham ya? Jadi Lam sama ro Juga begitu Lamnya itu harus Sukun Harus mati Kemudian ro Roknya itu Harus Hidup Itu Itulah Maka Baru bisa Dinamakan Ilgom Mutakoriben Dua syaratnya Ini Jadi Hanya dua Pasangan ini Hanya dua Pasangan ini Yang masuk ke Ilgom Mutakoriben Oke Bagaimana Cara membacanya Sudah kita Bahasakan tadi Ilgom Berarti apa? Memasukkan Memasukkan Huruf yang pertama Ke huruf yang kedua Menjadi huruf yang Bertasdit Faham ya? Memasukkan Anggap aja Huruf yang pertama Enggak dianggap Bahasa kasarnya Jadi Memasukkan Huruf yang pertama Ini dimasukkan Ke huruf yang Kedua Menjadi Satu huruf yang Bertasdit Jadi ada Teka Tekanan Oke Langsung kita Masuk ke Contoh Yang pertama Kofnya harus Apa tadi? Su Sukun Atau mati Kafnya harus Hi Hidu Ini Ada Kof sukun Kemudian Kafnya Hi Hidu Memasukkan Huruf yang pertama Kof Ke huruf yang kedua Kaf Sambil Ditekan Saya contohkan Saya contohkan Alam Nakhlukkum Mimba Immahin Di cara bacanya Gitu Gak boleh begini Alam Nakhlukkum Gak boleh begitu Jadi langsung Lukkum Masuk ke huruf Kaf Kofnya Dimasukkan ke K Bahasanya Kofnya Hilang Bahasa Kajarnya Gitu Tetapi Bahasa Irhum Adalah Memasukkan Huruf Kof Ke huruf Kaf Sambil Ditekan Saya ulangi Lagi Alam Nakhlukkum Mimba Immahin Coba kita Praktikan Bersama Satu Dua Tiga Alam Nakhlukkum Mimba Immahin Bisa gak ya Nah ini Contohnya Yang huruf Kof Sokon Ketemu dengan Kaf Coba Bu Esa Dipraktikan Baca Gak apa-apa Coba Jadi biar tahu Sudah bisa Atau belum Nanti gantian Dipakai Lukkum Ditekan Alam Alam Lukkum Mimba Imahin 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 Lukkum Moga Bu Bu May Dibaca Nanti Yang kedua Gantian Alam Alam Nahluk Luk Kum Nah Jangan Kofnya Jangan Nahluk Luk Kum Nanti Jadinya Kof Nah itu Jadi langsung Masuk ke Apa Kaf Luk Kum Jadi Gak pakai Masuk ke Kof Lagi Alam Hidup Jadi kalau Lamsukun Hidup Roknya Mati Juga Bukan Atau Keduanya Mati Juga Bukan Atau Keduanya Hidup Juga Bukan Jadi Saratnya Tadi Harus Dipegang Lamp Harus Mati Rok Harus Hidup Barulah Bisa Berpasangan Oke Sekarang Saya Contohkan Lamsukun Ketemu Rok Memasukkan Huruf Pertama LAM Ke Huruf Yang Kedua Rok Sambil Ditekan Jadi Tidak Boleh Fakul Rok Langsung Masuk Fakul Rok LAM Nya Itu Masuk Ke Rok Anggap Saja LAM Nya Jadi Hilang Jadi Ada Kesalahan Kalau Bacanya Fakul Rok Berarti Salah Itu Adalah Maka LAM Nya Melebur Masuk Kedalam Rok Fakul 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 Rabbukum Dhu Rahmatin Wasi'ah Bersama Satu Dua Tiga Fakul 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 Rabbukum Dhu Rahmatin Wasi'ah Ya Bagus Coba Diperhatikan Bu Fakul 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 Rabbukum Dhu Rahmatin Wasi'ah Mati'ah Fakul 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 Rabbukum Dhu Rok Mati'ah Fakul Bagus Jadi langsung Fakul Rabbukum Lanjut Boleh Siapa yang Dulan Bungu Fakul bagus ya langsung masuk Fahing Kadabu ka faqur Rabukum durohmati wasi'ah menyang Fahing Kadabu ka faqur Rabukum durohmati wasi'ah iya bagus Kita baca bersama Satu, dua, tiga Fa'in kathabuka Fa'qurrabbukum Dhu rahmatin Asi'ah Oke, sekarang saya kasih contoh yang terakhir Yakni, tetap pada Lam sukun ketemu Ra' Kurrabbi imma turiyatni ma yu'adun Jadi kurra Langsung masuk ke Ra, tidak ada kulra Atau kurra Langsung kurra ditekan Kurrabbi imma turiyatni ma yu'adun Besama Satu, dua, tiga Kurrabbi imma turiyatni ma yu'adun Alhamdulillah Kita sudah belajar Irgum mutakarriben Sampai disini ada yang ditanyakan Kebalikannya Rok lam Iya Tidak boleh Tidak Jadi pasangannya sudah ditentukannya Harus lamnya yang sukun Roknya yang hidup Atau kofnya yang sukun Kofnya yang hidup Jadi pasangannya Pak Paten G Nah gitu Sampun Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Menambah ilmu Materi ilmu Tajwid Yaitu pada Izhum mutakarriben Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semakin Semangat belajar tahsin Al-Quran, kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh